Dewasa ini, sampah menjadi pusat perhatian dari berbagai pihak. Kemampuan tempat pengolahan akhir untuk menimbun sampah hampir mencapai ambang kapasitasnya. Sebagian besar timbunan sampah berasal dari limbah rumah tangga dengan komposisi 60% organik, 14% plastik, dan 9% kertas. Umumnya, berbagai jenis sampah ini dibuang dalam wadah yang sama, yang akhirnya diangkut dan ditimbun di TPA tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Apabila tidak ada usaha preventif, lama-kelamaan TPA tidak akan mampu menampung sampah. Pemilahan sampah merupakan langkah awal yang bisa dilakukan oleh produsen sampah. Dengan memilah sampah, kita dapat mempermudah proses pengolahan selanjutnya. Sehingga sampah yang ditimbun di TPA hanyalah jenis sampah yang tidak dapat diolah kendali. Demi tercapainya SDGs nomor 12, Responsible Consumption and Production, mari kita menjadi konsumen yang kecil.